Intro Perkenalkan nama saya Lukas Doso Nugroho Kepala Lokal Pengawas Obat dan Makanan di Timika Wilayah kerja kami ada 6 kabupaten Yaitu Kabupaten Timika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Duga, Kabupaten Intanjaya, Buncak Kemudian Lanijaya Dan hari ini saya mengikuti vaksin tahap kedua Tahap terakhir ya Jadi prinsipnya memang saya vaksin kok aman, saya vaksin kok vaksin saya aman Ya jadi kami selaku pemerintah pengawas obat dan makanan Menjamin vaksin yang dipakai ini aman Karena kami yang mengeluarkan izin edarnya Kami yang mengawasi mulai dari pengiriman bahan baku Dari Sinovac ke Bio Farma di Bandung Kemudian kami mengawasi proses produksinya Dan kami mengawasi uji kliniknya Termasuk kami mengeluarkan EUA Emergency Use Authority Jadi izin edar untuk kondisi tidak biasa Jadi kondisi mendesak seperti begini Dan kami pastikan itu aman Ya kami pastikan aman dan saya membuktikan sendiri Salah satu tugas kami di dalam dunia pembuatan obat Vaksin termasuk obat Jadi untuk pembuatan vaksin standarnya seperti obat Jadi untuk bisa disuntikan ke dalam tubuh manusia Harus ada parameter-parameter yang harus diuji dan harus lolos Salah satunya itu Dia tidak boleh menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan Tidak boleh Jadi bisa boleh menimbulkan rasa nyeri yang bisa ditoleransi oleh manusia Jadi memang ini sudah diatur standarnya internasional aman Saya sudah membuktikan sendiri Jadi mari kita vaksin Vaksinnya aman Nyaman Mantap berhasil ya Kami menjamin Hasil keamanan dan mutu vaksin ini Yang berita di Indonesia Nanti vaksin-vaksin lain Merk lain yang mau masuk Indonesia Kami pun akan lakukan hal yang sama Jadi jangan ragu dengan vaksin ini Aman MUI juga sudah menyampaikan ini halal Jadi jangan ragu lagi Dan ingat apa yang kita lakukan berguna buat masyarakat sekitar kita Berguna buat istri saya, anak saya, tetangga saya, lingkungan saya, masyarakat saya Seluruh Indonesia Itu yang program kita lakukan Itu memang sistem strateginya untuk kita terhindar dari menyelesaikan pandemi covid seperti itu Jadi ayo kita bekerja sama Saling bahu-membahu Semoga kita bisa keluar dari pandemi dengan segera Kita bisa kembali Pandemi selesai Ekonomi akan membaik kembali Itu yang kami sampaikan Yang jelas Jika ingin bertanya, konsultasi tentang apapun terkait dengan vaksin, obat, bahkan kami makanan ke kami Tadi kami punya lambang 2 Ini cek, klik Cek, klik Jadi cek, K, L, I, K Jadi teman-teman masyarakat, bapak, ibu, pace, pace, saudara-saudari Kalau mau membeli obat Kosmetik, obat tradisional Suplemen makanan Makanan, tolong cek, klik K, itu kemasan Cek kemasannya Jangan sampai rusak L, itu label Jadi labelnya harus dicek I, izin edar Ya harus dicek juga Kalau nggak ada izin edar, jangan dibeli Yang terakhir, kadaluarsa Vaksin ini sudah kami cek K, kliknya K, kemasannya Labelnya I, izin edarnya Dan kadaluarsanya K, kami sudah cek Sebelum di sini Ada di interaksi farmasi kabupaten K, kami sudah cek Hari ini kami pun tadi Sebelum disuntikan Saya sudah cek K, kondisinya bagus Aman K, kami menjamin Vaksin aman Jadi kalau ada yang ragu Ada yang menanyakan Tanyakan kami Kantor kami ada di Jalan Hasanuddin Ada website-nya kami Ada Ada facebook-nya kami Ada instagram-nya kami Ada telepon-nya kami Silahkan K, kami Lokapomimika Ada untuk masyarakat K, kami buka 24 jam Untuk media sosial Kalau untuk hari kerja Haseni sampai Cuma Jam 8 sampai setengah 5 Silahkan K, kami terbuka Untuk kita semua K, kami harap K, kami bisa melayani Yang terbaik Buat masyarakat Di Kabupaten Mimika Dan 5 kabupaten lainnya Yang harus kami sebutkan Terima kasih Apalagi Tuhan Yesus Morkati Tuhan Yesus Morkati Tuhan Yesus Morkati Tuhan Yesus Morkati